Kisah Melisa Mobile Legends Halo guys, selamat datang di Omobus ID Jika sebelumnya kita udah bahas kisah dari hero yin Kali ini kita akan bahas kisah dari hero yang pertama kali didatangan yin Ketika yin sampai dimonian Yaitu Melisa Melisa ini adalah putri seorang penjahit yang memiliki kewatatan sihir Ia memiliki dua boneka Yang pertama adalah boneka pemberian ibunya Sedangkan boneka yang kedua adalah pemberian saudara tirinya Yuk tonton video ini sampai selesai Supaya tahu kisahnya Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Oke Pertama masa kecil Melisa Udah zaman dahulu ada tokoh penjahit yang berukuran kecil Di jalanan yang sibuk di kota Lumina Ibu kota kerajaan Munian Pemiliknya adalah seorang wanita anggun yang selalu tersendam lalah Ia memiliki seorang putri yang pintar dan unik bernama Melisa Mereka berdua menjalani kehidupan yang sulit Namun Melisa selalu mengenakan gaun dan sepatu yang bersih dan cantik Bagian-bagian yang usang ditambal dengan cermat dalam pola yang mengemaskan Dia nakal tapi dia juga penuh pertimbangan dan juga menjaksana Jika berada di tokoh dia akan membantu ibunya menjahit dan menyisihkan kain yang robek Melisa selalu menambahkan sebuah boneka kain yang cantik Namun ia tidak pernah sekalipun menceritakan kepada ibunya Karena ia tahu bahwa ibunya bahkan tidak mampu berobat ke dokter meskipun ia sedang sakit Setiap kali dia melewati tokoh boneka Dia mengangkat kepalanya untuk menatok ke dalam Pemilik tokoh yang kesal mencoba menakutinya Berapa kali dengan ancaman yang kosong Namun gadis muda itu akan menyaringan dan tidak panik Jadi pemilik tokoh yang berpura-pura marah akan menyerah terlebih dahulu Nah suatu hari setelah tokoh mereka tutup Ibunya secara ajaib membuat boneka kain yang dijahit dengan kain robek dari tumbukan kain Melisa sangat bahagia Senyum dan melompat-lompat sambil memegang boneka dan memeluk ibunya Bagian kedua Pematian Ibu Melisa Mas kecil yang bahagia berlalu dengan cepat Dan Melisa yang kecil yang biasanya berlarian di jalanan Menjadi seorang wanita muda yang cantik dan mampu membantu ibunya Melihat tidak di situ tumbuh dewasa Ibunya selalu berharap bahwa Ia bisa melihat Melisa menikah dengan gaun pengantin cantik yang dibuat untuknya Tapi sayangnya dia meninggalkan Melisa selamanya sebelum dia bisa memenuhi keinginannya Tokoh penjahit kecil ini pun tutup Dan ayah yang belum pernah ditemui Melisa tiba-tiba muncul Dan membawanya pergi bersamanya Melisa dibawa ke rumah ayahnya dan saat itu dia mengetahui bahwa ibunya adalah seorang seling Ibunya memutuskan hubungan dengan keluarga bangsawan Kemudian kahwin lari dengan ayahnya dengan cinta Tapi pada akhirnya ia mendapatkan kemalangan yaitu dia kianati dan tinggalkan oleh ayah Melisa ini guys ya Hanya ada satu hal yang disyukuri oleh ibu Melisa yaitu seorang anak perempuan yang tidak sah Belakangan meskipun ayahnya berusaha menembus kesalahannya dengan karena meninggalkan Melisa Dia tidak bisa memberinya semua hak yang dimiliki karena Melisa merupakan anak yang tidak sah Jika Melisa diperkenalkan kepada saudara tirinya Seorang wanita muda yang berbudaya dan anggun Saudara tirinya itu menjadi sangat benci terhadap Melisa Dia pikir Melisa telah merobos masuk dalam keluarganya Jadi dia selalu menindas Melisa ketika ayahnya tidak ada di rumah Melisa berpura-pura tidak peduli tetapi ia mengingat semuanya Bagian ketiga boneka permadani dan boneka adik tiri Setiap malam boneka permadani yang menemani Melisa dalam tidurnya Dia membuatnya merasa bahwa ibunya masih ada bersamanya dalam boneka tersebut Sehingga ketika ia merasa ingin menangis Ia akan menahan air mata dan memeluk boneka tersebut Namun adiknya juga memusuhi boneka permadani itu Suatu kali dia dengan sengaja merobeknya dan menyarankan Melisa membuang boneka yang rusak Yang tidak enak dipandang itu dan menerima salah satu boneka lamanya Boneka milik saudara tiri Melisa ini guys ya Meskipun Melisa berpura-pura setuju Dia tidak mungkin membuang boneka ibunya Setelah itu setiap kali dia dipuli Dia sering menusuk boneka yang terdapat jahitan simpul favorit adiknya Seolah-olah itu adalah adiknya sendiri Suatu kali ketika dia melapiaskan amarahnya pada boneka itu Dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa tindakannya Sepertinya berdampak pada saudara perempuannya Jadikannya terkonfirmasi setelah beberapa kali mencoba dan sebuah ide mulai terbentuk di penak gadis kecil ini Bentar lagi adalah ubacara kedewasaan saudara perempuannya Dan tamu-tamu penting berkumpul di rumah mereka Tapi sebagai anak aram yang tidak dapat dilihat oleh orang lain Melisa tetap tinggal di kamarnya Sementara saudara perempuannya menunjukkan keterampilan pianonya pada semua orang Saat adiknya dengan angkun duduk di bangku dan orang-orang putuk tangan Melisa juga bersiap dengan senyum lebar di wajahnya Dia mengikuti irama lagu piano dengan satu tangan Dan tangan lainnya siap untuk menusuk boneka adik diri itu Nah teman-teman tahu apa yang terjadi? Suara piano yang merdu memenuhi ruangan dan segera mencapai puncak lagu Saat adiknya dengan percaya diri menekan tutuk piano itu Melisa mulai menusuk boneka itu Saat itu lagunya mulai kacau Adiknya terus-menerus membuat kesalahan Membunyikan nada yang salah dan para tamu mulai saling berbisik Ketika mereka mendengar melodi yang tidak lupat Wajah pucat adiknya berangsur-angsur berubah menjadi merah Sampai akhirnya dia mematahkan dan menghancurkan piano sambil mengumpatnya Dan seluruh penonton diam Ketika saudara perempuan dan pelayan mencoba masuk ke kamar Melisa Melisa sudah berganti pakaian lamanya Dan nyelinap keluar dari rumah itu Dan membawa barang bawaan kecil dan bunikanya Bagian keempat Toko menjahit Melisa Melisa melarikan diri dari rumah ayahnya Dan kembali berkeliaran di jalanan yang sudah dikenalnya Suatu malam dia bermimpi bahwa Kados berbicara kepadanya dengan suara ibunya Memberitahunya untuk tidak takut karena dia akan selalu mengindunginya Karena gembira Melisa melemparkan dirinya ke arah ibunya Hanya untuk terbangun sendirian di malam hujan saat dia mengangkat tangannya Tiba-tiba energi sihir yang tidak dapat dijelaskan keluar dari hatinya Kemampuan sihir gelap yang diwarisi dari ibunya telah terbangun Dan seorang gadis yang diberkai dengan kekuatan sihir kutukan dari alam pun telah terlahir Setelah malam itu Melisa memutuskan untuk menetap dan memulai sebuah toko penjahit kecil di kota Lumina Di dalamnya dia menciptakan kembali tata letak toko lama ibunya Dan berbagai boneka digantung di sana Duduk di belakang konter Melisa selalu meletakkan kakinya di atas meja Dan dengan diingin menatap dunia luar yang ramai sambil mencipir Bagi berpenampilan seperti toko penjahit biasa Toko penjahit Melisa menjamin semua permasalahan klien akan teratasi Di usianya yang baru menginjak 16 tahun Melisa benar-benar berhasil menyelesaikan setiap permasalahan kliennya Ketika target tersebut datang untuk membalas dendam pada Melisa Dia akan ngeringai dan membuat mereka mengingat bagaimana rasanya menyesal dengan jaruk terkutuknya Berapa tahun setelah toko kejalan Ia kedatangan seorang laki-laki berambut pirang Yang bermaksud mengusir roh jahat dari dalam dirinya Yaitu Yin Kedatangan Yin mengubah jalan hidup Melisa Dan bersama dengan Yin Melisa menjadi anggota for the second light Oke guys sekian kisah dari hero Melisa Sampai jumpa di kisah hero berikutnya Bye bye